Jika di jalan raya Anda menemukan motor yang banyak sampah dari bekas air minum atau bendera-bendera merah putih dan lainnya itu Anda bisa melihatnya di komunitas penggemar Vespa gemel kalau kebanyakan orang suka pamer kemewahan mereka justru pamer kegembelan mudah dikenali sahabat mereka umumnya mengendalai Vespa butut tahun 70-an atau 80-an yang custom sesuai keinginan hatinya sampai hingga bentuknya aneh-aneh ada yang mengganti setang Vespa nya dengan setang tinggi menjulang mereka menyebut model ini sebagai Vespa setang monyet sebab menurut mereka pengendaranya akan terlihat seperti monyet yang sedang menggelayut di ranting pohon ada juga yang menambah gerobak di samping Vespa nya dan banyak lagi yang lainnya ada pula yang menceperkan dan memanjangkan badan Vespa nya hingga bermeter-meter yang begini ini mereka sebut Vespa long ciri lain Vespa model begini dekilnya ampun DJ karena yang memakainya sengaja tidak mencucinya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya tampilan Vespa berakhian kumuh karena penggemarnya kerap menempelkan aneka sampah di Vespa mereka mulai dari drum bekas galon air sandal jepit sekepingan CD selongsong mortir botol impus tangkorak sapi karung goni makan serana dalam paham intinya menurut mereka makin gembel makin necis mengapa mereka mau menggembel-gembelkan diri ternyata ini ada kaitannya dengan paham kebebasan yang mereka anut mereka ingin merombak pandangan orang-orang yang sering menilai orang lain dari penampilan luarnya berawal dari kejadian masa lalu yang bagaimana sakitnya disepelekan hanya karena penampilan yang kemudian dengan Vespa gembel inilah banyak lahir komunitas-komunitas yang sering kita temui mereka sering mengadakan touring sampai bahkan mengelilingi kota-kota di seluruh pulau Jawa dan Sumatera bahkan ada juga yang pernah mengelilingi sebagian besar jalan raya di seluruh Indonesia dengan cara itulah mereka bisa dengan bebas mengekspresikan diri banyak sekali kejadian-kejadian unik yang mereka temui di jalan mulai dari mogok ditilang polisi sampai bahkan pada suatu ketika mereka mengaku senang sekali jika sedang tur berpapasan dengan rombongan penggemar motor mewah karena disitulah mereka bisa mengekspresikan kegembelannya kebanyakan penggemar Vespa gembel ini memang berasal dari kelompok menengah ke bawah mereka umumnya pengangguran mahasiswa atau buruh serabutan kendati demikian tidak banyak pula ada yang berprofesi sebagai seniman guru atau pemilik bengkel di dunia nyata kelas ini sering kali dipandang sebelah mata memang mereka kerap diabaikan dan dipinggirkan nah melalui komunitas Vespa gembel inilah mereka menciptakan ruang ekspresi sendiri sampai bisa merebut perhatian banyak orang jangan salah dan jangan lihat sebelah mata lewat kegembelannya mereka menyelipkan semacam semangat demokrasi di jalan bagi mereka jalan yang sering digunakan oleh orang-orang kaya untuk memamerkan mobil dan motor mewahnya juga harus bisa menjadi ruang bagi rakyat jelata berkantong kosong tidak heran jika komunitas ini tumbuh subur di hampir semua daerah pinggir kota seperti Ciledug, Pamulang, Bekasi, Depok, Subang bahkan sampai Lampung dan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya mereka membentuk di jaring yang kuat hingga ke kota-kota lain di luar pulau Jawa mereka saling mengunjungi saling membantu bahkan saling mendoakan ada semacam aturan tidak tertulis bahwa sebuah klub harus menjamu anggota klub dari kota lain yang mampir ke markas mereka mereka menyediakan makanan loh bagi teman-temannya yang berkunjung tempat menginap sekadarnya bahkan kadang menyumbang uang bensin tamu-tamu itu seringkali tidak hanya menginap satu sampai dua hari saja tetapi berminggu-minggu berbulan-bulan bahkan ada yang menetap hingga satu tahun dari sini persaudaraan antar komunitas Pespa Gembel terbentuk dan berkembang luas artikel dan tayangan ini terinspirasi oleh tayangan kompas.com dengan judul Perlawanan Pespa Gembel dan sebagian dari video berlisensi Creative Commons dengan izin dan link pada deskripsi sahabat ganjar channel yang budiman dimanapun kalian berada jangan lupa seperti biasa subscribe, like, dan komen tayangan videonya biar admin lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang menarik yang akan dipersembahkan untuk kalian semua selamat menikmati